Dengan kebersihan hidup Dari kami Oh Shalom Shalom Terima kasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Kami dari Jakarta Kami tim DBC Singkatan dari Dewan Bukul Kansur Artinya Penasehat Ajaib Yaitu Tuhan Yesus sendiri Kenalkan Nama saya Tuhan Saya Kami ini Di bawah Bimbingan pemimpin rohani kami Evangelis Jahayah Nubraha Kami Biba Waktu hari Jumat Di Makassar Terus terang kami baru pertama kali Pergi ke Makassar Jadi kami sangat senang kali bisa berada di Makassar ini Di kota Makassar ini Dan kami begitu baik Dilayani oleh Ibu Pembahala Ibu lain di tempat ini Luar biasa Layanan beliau Bagi kami Dan kami merasa sangat berkati Hingga sampai kami ini merasa Kami harus Membalas begitu Kebaikan Tuhan Yesus Segala berkat Yang telah kami terima Selama kami disini Dijikan kami untuk dapat melayani Bapak Ibu Saudara Kami rencana Saya juga ditemani oleh Rekan saya Lena Ibu Poni Dan Henki Kami rencana mau Menyanyikan Dua bola Laku pertama Diubah oleh Pemimpin rohani kami sendiri Pak Evangelis Cahil dan Enggara Judulnya Inilah Aku Uruslah Aku Jadi Laku ini Saya teringat pada waktu Saya memutuskan untuk Lahir baru Saya bukan Asal Dari keluarga sister Papa mama saya Dari Buddha Mungkin lebih cepatnya ya Aliran Kepercayaan Tapi Karena saya Kebetulan sekolah di Kristen Dari kecil TK SD Jadi Akhirnya Waktu saya remaja Saya memutuskan untuk Ikut Tuhan Jadi Saya ingat Waktu saya Memutuskan Ikut Tuhan Saya Menjalani katekisasi Waktu itu Saya di PKI Reja Kristen Indonesia Dan Salah satu lagu Lagunya juga berasal dari Yohanes 15 Ayat 16 Ini Jadi Gubahan Lagu ini pun Diambil dari Yohanes 15 Ayat 16 Saya bacakan Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam namaku Diberikannya kepadamu Saya rasakan Firman ini begitu dasyat Saya alami Dan ini Membimbing saya Ketika Saya mulai lahir baru Sampai sekarang ini Begitu dasyat Tuhan Memelihara saya Memelihara keluarga saya Sungguh luar biasa Nanti kita lanjutkan lagi Dengan kesaksian saya Sekarang saya Kami mau menyanyi Lagu inilah aku Putuslah aku Bukan ku yang memilihku Namun kau yang memilihku Kau telah menetapkan aku Kau pergi jadi saksimu Betapa ku bersyukur selalu Sudah memilihku Sudah memilihku Selamat dunia tahu Yesus kau Tuhan Segala bangsa Sujud menyembahmu Yesus tu selamat dunia Tuh berdiri Menjadi saksimu Kuberukan kuasa Dan kekuatanku Semua lidah Pastikan menyampu Yesus Tuhan dan Raja Mulia Bukan ku yang memilihku Namun kau yang memilihku Yang akan menerapkan aku Ku pergi jadi saksimu Betapa ku bersyukur selalu Surga memanggil namaku Inilah aku Putuslah aku Ku pergi Memberitakan insirmu Sampainya tahu Yesus kau Tuhan Setelah bangsa Sujud menyembahmu Yesus tu selamat dunia Tuhan dan Raja Mulia Tuhan dan Raja Mulia Tuhan dan Raja Mulia Tuhan dan Raja Mulia Kuberi Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih, lagu kedua kami akan nyanyikan, mungkin banyak teman-teman juga tahu lagu ini. Lagu ini dibawakan oleh NBC Warship berjudul Waktu Tuhan. Mungkin kalau saudara-saudara bisa tahu, bisa nyanyikan bersama-sama dengan kami. Jadi ada satu cerita unik, kenapa kami membawakan lagu ini? Dalam minggu-minggu kemarin ini, kawan kami, Hanky, mengalami cobaan dari Tuhan. Dan syukurku di Tuhan, Hanky bisa melalui dia itu. Mamanya belum lama dipanggil pulang. Karena menggantar penyakit cancer. Sudah semuanya lama, tawan kami, Hanky ini berjuang, mendapat menyembuhkan mamanya. Pergumunan yang begitu garapi, begitu berat. Jadi kami, tim, mendukung Hanky. Ya, salah satu dari dukungan kami, kami bawakan lagu Waktu Tuhan untuk mengumatkan iman Hanky. Jadi, semuanya ada waktu Tuhan. Tapi tentang Tuhan, pasti yang terbaik. Jangan kami menyanyikan pada Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Aku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktu Bila nanti telah tiba waktu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba Walau kadang kamu dari mengerti. Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Tuhan pasti terbaik. Pasti yang terbaik pas Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat dicobaan Ku tengah percaya waktu Tuhan Wakti yang terbali Lewat dicobaan Ku tengah percaya waktu Tuhan Wakti yang terbali Tuhan ku seolah-olah Ku tengah percaya waktu Tuhan Wakti yang terbali Terima kasih 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 Para pelawan semua datang Makin lama Makin luar biasa Makin besar Makin besar Hingga Akhirnya Ternyata Di komplek itu Karena kita semakin besar Sudah merasa mereka Tetangga-tetangga terganggu Kiri dan kanan Akhirnya Akhirnya Kami di ultimatum Oleh Pengurus manajemen Daripada Rumah tersebut Dibilang Kami harus tinggal Dan keberadaan kami Sudah sangat mengganggu Mobil begitu banyak Parkir Di tempat Di rumah saya Jadi sebelah-sebelah Terus Merasa terganggu Dan waktu ibadah Suara begitu besar Sound system begitu Nyaring Dimainkan Jadi mengganggu Akhirnya kami di ultimatum Kalau kami harus menghentikan Menghentikan ibadah kami Jadi Jadi di sela-sela itu Akhirnya kami bersepakat Pak pendeta Dengan kami Rekan-rekan Pada waktu itu Untuk Terus bergumul Berdoa Sampai akhirnya Saya diberikan Satu Penglihatan Satu mimpi Nama Tuhan Yesus Jadi Mimpinya sih Ada tiga ya Jadi Yang pertama Saya dihubikan Saya didatangi Oleh Seorang yang sudah tua Saya pegang tongkat Dia pegang tongkat Terus saya Terus saya diajak Beliau Kita Naik lembah Turun lembah Naik lembah Turun lembah Turun lembah Tapi Dibalik Dibalik Saya Saya Berjalan bersama Beliau Ada satu lagu rohani Yang sangat Kencang Itu mengiringi kami Selalu kami berjalan bersama-sama Judulnya Judulnya Apa Saya mau coba share Bagaimana itu lagu begitu mengiang-miang besar Di telinga saya sangat jelas sekali Saya rasakan itu lagu yang memang dari Surgawi Ini kan judulnya Seperti Usa Seperti Usa Hindu Sungai mu jiwaku rindu Mengkau Kau dah ku Anggah serang Hatiku Rindu Menyembamu Enggak kekuatan Dan perisaiku Kepadamu Aku Berserang Kau dah ku Tak berserang Hatiku Aku Rindu Mendemamu Yesus 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 Kau Kau Sekalanya Yesus Kau Sekalanya Naik Naik Dan turun ke rumah itu Ada masa 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 bahagia 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 Mulut Sangat Masa bahagia Begitu malaikat itu mulutnya terbuka keluarga sinar sinar terang dari mulutnya Lalu saya mendengar malaikat itu berkata Apa yang menjadi permasalahan daripada gerejamu Perkumpulan daripada gerejamu Dia memberikan satu pesan Kiranya engkau dan seluruh teman-temanmu Selalu bawa dalam doa pagi Tentaklah pujian-pujian engkau naikkan Puncaknya pada pukul 4 pagi Terus lanturkan pujian-pujian Maka engkau akan mendapatkan jawabannya Apa yang menjadi permasalahan gerejamu Itu pesan yang saya tangkap Dari malaikat tersebut Ini saya sharingkan ke teman-teman Dan saat itulah kami mulai doa pagi Tiap minggu di hari Sabtu Kami sempatkan satu waktu Dan karena tempat kami gak teman-teman Gak bukan dekat-dekat situ Mungkin agak jauh Akhirnya kami mundur Ya kita mungkin gak sanggup di pukul 4 Akhirnya di setengah 5 Kami putuskan untuk berkumpul Dengan 5 pagi Dan kami mulai Akhirnya kami terus lakukan itu Ya puji Tuhan Doa kami dijawab Kami bisa mendapatkan satu buku Gak jauh dari situ Nah disitulah kami bisa beribadah Jadi sungguh besar Pertolongan Tuhan Dan saya rasakan Memang ada kuasa yang berhasil Dari kita Pagi-pagi kita bisa Mencari keintiman dengan Tuhan Karena saya rasakan Memang Tuhan mencari anak-anaknya Yang Yang bisa selalu Dekat dengannya Sepagi mungkin Itulah saya mengambil kesimpulan Dan saya rasakan juga Tidak hanya dalam gereja Tapi dalam Setiap kehidupan kita Dapat kita menjadi Anak-anak Tuhan yang rajin Yang selalu bangun lagi Selalu siap Untuk melakukan tugas-tugas kita Dan seperti di kolos Setiga ya Tua-tiga Tidaklah kamu Seperti engkau Melakukannya Tuhan Itu yang saya Takat Dan yang terakhir Mimpi saya Yang ketiga Ketika saya mau jalan Pulang ke rumah Mimpi saya mau jalan Tiba-tiba Saya lihat Kiri dan kanan saya itu Hamparan daripada Taman yang luar Biasa indah Begitu ukiran-ukiran itu Sangat indah Tidak ada Saya lihat di bumi ini Tapi ukiran-ukiran itu Sangat indah Jadi saya Waktu itu Dalam itu Rasanya pengen pulang Rumah saya disana Cuma Katanya Akhirnya saya lihat Perkarangan Perkarangannya dulu Saya lihat Begitu indah Tamannya Saya belum dikasih Lihat rumah saya Perkarangannya dulu Dikasih lihat Dan dari perkarangannya ini Sudah sangat indah Pesan yang Saya tangkap disini Kalau kita melayani Tuhan Pasti kita akan Mendapat upah Di surga nanti Itu baru Perkarangannya Begitu indah Dimana nanti rumahnya Nanti Tuhan sediakan Bagi kita Yang mengasih dia Rumah 8 Ayat 28 Terima kasih Tuhan yang saya sempet